Intro Sementara itu melonjaknya kasus penyebaran COVID-19 di Bangkalan Madura membuat pemerintah kota Surabaya mengantisipasinya dengan penyekatan dan swab antigen di akses Suramadu. Tidak hanya pemerintah, sebuah perusahaan swasta di kawasan rungkut industri siar juga mengganti, mengantisipasi penyebaran virus corona kali ini dengan melakukan general check-up sekaligus swab bagi para karyawannya. Pemerintah kota Surabaya terus melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang kian hari makin melonjak. Tak hanya pemerintah kota yang mengantisipasi penyebaran COVID-19 di kota pahlawan ini, namun sebuah perusahaan swasta juga melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona. Perusahaan konstruksi di kawasan rungkut industri siar ini melakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen kepada para karyawannya. Sedikitnya 100 lebih karyawan diwajibkan mengikuti swab antigen yang digelar di kantor. Kasatgas COVID-19 Teknindo Geosistem Unggul, Ferry Firman Santoso menyebut, di seluruh Indonesia rutin dilakukan cek kesehatan, terutama di Surabaya ini. Karyawan juga dilakukan cek kesehatan dan swab antigen sebagai bentuk antisipasi penyebaran COVID-19 yang meningkat di bangkalan. Apabila ada karyawan yang dinyatakan positif, juga akan segera dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ya, dalam surat edaran tersebut telah diatur bagaimana kita boleh menunda dan kita bisa melaksanakan kembali. Nah, pada tahun ini, di tahun 2021, kita mencoba untuk melaksanakan itu sesuai dengan protokol yang ada. Jadi, beberapa protokol yang disebutkan dalam surat edaran tersebut dilaksanakan oleh pihak laboratorium yang bekerja sama dengan kami untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sejumlah karyawan mendukung upaya yang dilakukan perusahaan tersebut untuk melakukan general check-up dan tes swab antigen ini. Hal tersebut demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di perkantoran. Ya, saya sebagai karyawan sangat mendukung ya dengan perusahaan melakukan MCU dan swab ini karena untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 di Surabaya, khususnya di bagian perusahaan. Jadi, nggak ada ruginya kita kalau misalnya melakukan pemeriksaan antigen dan MCU untuk mengetahui kondisi kesehatan kita sebagai karyawan. Diharapkan dengan swab antigen yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi kepada semua karyawannya ini juga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini kian melonjak di bangkalan Madura dan khususnya di kota Surabaya. Terima kasih telah menonton!